Intro Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi di channel Hobi Belajar Nah, kali ini saya akan memberikan video tutorial Cara mendaftar PPDB online di Provinsi Kalimantan Barat Jangan lupa sebelumnya untuk klik like dan subscribe channel Hobi Belajar Supaya kalian bisa mendapatkan informasi yang terbaru seputar pembelajaran Serta video tutorial lainnya Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara mendaftar Bagi peserta didik yang baru lulus SMP di tahun ini Ya, tahun 2021 ini Dengan mendaftar secara online ke tahap selanjutnya yaitu SMA dan SMK Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara mendaftar Jalur jonasi pada jenjang SMA Nah, bisa kalian simak nanti di video penjelasan saya Tutorial yang akan saya berikan Simak dengan baik Dan ingat, jangan lupa Menentukan terlebih dahulu sebelum mendaftar ya Jadi menentukan dulu jalur jonasi Jika yang ingin kalian daftarkan atau afirmasi maupun prestasi serta disabilitas ya Jadi jangan sampai salah nanti ketika kalian ingin mendaftarnya Jika kalian sudah menentukan jalur di laman web ini Maka kalian tidak bisa mengulang jalur lagi ya Karena kalian sudah memilih jalur yang ingin kalian pilih ya Baik SMA maupun SMK Nah, namun video kali ini saya akan hanya menjelaskan Bagaimana cara mendaftar jalur jonasi di laman web PPDB.dikbud.kalbar.prop.go.id Yang ada di bawah ini ya Jadi, simak baik-baik video tutorial ini Jangan lupa untuk menyekan berkas terlebih dahulu Seperti kalian harus menyekan KK, kartu keluarga Menyekan surat keterangan lulus kalian Dan kalian menyekan Nilai rapat kalian dari semester 1 sampai semester 5 Nah, namun Untuk jolar jonasi tidak memerlukan Nilai semester 1 sampai semester 5 Nah, namun kalian hanya perlu menginputkan nilainya terlebih dahulu saja Nanti akan Bapak jelaskan Di video tutorial ini Oke, simak baik-baik Dipahami Jangan sampai salah langkah Ketika kalian ingin mendaftarkan Diri kalian ke jenjang SMA atau SMK Baik dari jalur prestasi Afirmasi Jonasi Serta disabilitas Oke Kita langsung saja menyimak video tutorial ini Simak dengan baik-baik Langsung saja Ini dia Oke Nah, jadi langsung masuk saja Nanti di website ppdb.dikbud.kalbarprov.gold.id Nah, disitu ada alaman yang pertama Pilih saja Klik nanti disitu Akan menuju ke link websitenya Nah, disinilah tampilan laman Ppdb.dikbud.kalbar.provinsi.gold.id Nah, disitu kalian bisa melihat menu-menu informasi Ada pemenun kota Pemenun kota disini Nanti kalian bisa Mencari data kalian Setelah kalian melamar Nah, kita langsung saja Masuk dan daftar akun Buat kalian yang belum pernah daftar akun Kita klik di bawahnya itu Ada buat akun Tinggal klik saja Namun kalau kalian sudah ada Tinggal login saja ya Nah, nanti disini ada persyaratan Tinggal kalian baca saja ya Sampai 4 nomor disitu Nah, jika sudah kalian membacanya Kalian langsung klik Saya setuju dan lanjutkan Disini kita akan membuat akun baru Dengan email yang aktif ya Pilih saja email kalian Masukkan nomor handphone kalian Yang aktif juga Dan buat password Serta ketikan ulang password Yang kalian buat tadi Nah, disini ada pilihan jenjang Ada jenjang SMA dan SMK Tergantung kalian ingin memilih yang SMA Atau SMK Kalau SMA Klik SMA Dan buat akun Nah, tunggu proses loadingnya Nah, disini Ada pemberitahuan info Dimana kalian harus membuka Inbox di Gmail kalian Dan yang kalian daftarkan tadi Untuk verifikasi alamat email kalian Nah, disitu ada Kotak masuk Cari saja di kotak masuk kalian Buka email kalian Kalian cek kotak masuk kalian Nanti ada Pesan masuk dari PPDB Kalbar Provinsi ya Untuk verifikasi email kalian Nah, ini Maaf, ini salah akun Kita masuk akun yang sudah kita daftarkan tadi Kita tunggu prosesnya Nah, jadi gunakan email yang aktif ya Untuk memverifikasi akun kalian ini Untuk mendaftar Di PPDB Online Nah, disitu ada Lihat ya Kotak masuk Nah, kalau tidak ada kotak masuk Berarti kalian harus cari di Menu spam Ya Klik saja Yang PPDB 2001 itu Nah, disini ada Namanya Verifikasi alamat email Tinggal kalian klik Verifikasi alamat email Maka akan tertuju Kelaman PPDB Nah, jika sudah Ada info di situ Verifikasi email berhasil Silakan login Untuk melanjutkan Proses Pendaftaran Jadi, kalian tinggal Login aja Dengan email Serta password Yang sudah kalian buat Sebelumnya Setelah itu Kalian klik Masuk Atau klik Login Nah, kalian akan Menuju Laman yang sama Laman awal Di PPDB Dikbud Kalbar Provinsi .id Nah, disitu ada Informasi kontak Pendaftaran PPDB 2021 Kalian klik Yang pendaftaran Maka Akan menuju Ke Halaman yang awal Itu Biodata Untuk mengisi NISN kalian NIC Nomor KK Nama lengkap Ya, di data diri itu Jenis kelamin Ada tempat tanggal lahir Tanggal lahir Nomor HP Email Ya, yang sudah Kalian daftarkan tadi Ada sekolah asal Ini nama SMP kalian Jenis pendaftaran kalian Pilih yang regular Nah, NISN Masukkan Itu 10 digit Dan NIC itu Ada 16 digit Tinggal Kalian masukkan Sesuai dengan NIC Serta Nomor KK Kalian Nah, isikan Nama lengkap Kalian Dengan Menggunakan Huruf kapital Dan huruf kecil Jangan lupa Pilih jenis kelamin Dan tempat Lahir kalian Sesuai dengan Yang ada di KK Kalian Pilih Tanggal Serta bulan Maupun tahun Lahir kalian Nah, nomor HP Sudah kita buat tadi Saat pendaftaran Dan ada Nama SMP Tuliskan nama SMP Kalian Berasal dari SMP Mana Nah, disini Ada jenis Pendaftaran Ada regular Ada paket Pilih aja Yang regular Nah, tahun lulus Sesuaikan dengan Tahun lulus kalian Ya Misal kalian Lulusnya Tahun 2021 Pilih 2021 Klik Simpan Biodata Ya Klik aja Simpan Biodata Maka akan menuju Proses yang selanjutnya Yaitu Pilih jalur Nah, disini harus Berhati-hati Untuk memilih jalur Kalau kalian sudah Menentukan jalur kalian Dan sudah Mengkonfirmasi Jalur kalian Maka kalian Tidak bisa Mengubah lagi Jalur pendaftaran Kalian Jadi, jangan Sampai Keliru Dan harus Berhati-hati Dalam mendaftar Ya, ada jalur Afirmasi Ada jalur prestasi Rata-rata Nilai rapot Ada jalur prestasi Akademik Dan non-akademik Ada jalur Disabilitas Ada jalur Pemindahan orang tua Atau mutasi Dan terakhir Itu adalah Jalur zonasi Nah, kalau kalian Memilih jalur zonasi Klik aja Disitu pilih jalur Pilih yang Jalur zonasi Jika ingin Menggunakan Jalur zonasi Sesuaikan dengan Keinginan kalian Ya Nah, disitu ada Pilih jalur Nah Itu ada keterangannya Tinggal kalian baca saja Ya Klik pilih jalur Nah, disitu ada peringatan Jalur yang sudah dipilih Tidak akan bisa diubah Jadi harus berhati-hati Ya Jangan sampai salah Dalam memilih jalurnya Nah, disini Untuk jalur zonasi Kalian hanya Mengupload Kartu keluarga Surat keterangan Domisili Serta Surat keterangan Lulus Ya, disitu Kalian bisa Klik Pilih Ya, menuju Ke Scanan yang sudah Kalian scan Kartu keluarga yang sudah Kalian scan Kalian foto Ya, tinggal kalian upload Disitu Masing-masing Sesuai dengan tempatnya Jangan sampai Terbalik-balik Oke Di klik open Ya Nanti akan muncul Disitu Dan kalau Jika sudah Kalian langsung saja Simpan dokumen Maka akan Lanjut ke tahap Selanjutnya Yaitu Mengisi tempat Tinggal kalian Sekarang Ya, sesuai dengan KK Nah, alamatnya Diisi Garis lintang Garis bujurnya RTRW Kode POS Nah, kalau kalian bingung Menentukan garis lintang Dan garis bujur Disitu ada bantuan Peta ya Di bawahnya Tinggal kalian cari aja Posisi rumah kalian Dimana Dengan menggerakkan Petanya Nah, jangan lupa Untuk mengisi Ke kabupaten Ya, kabupaten mana Ataupun kota Ya, pilih Kecamatan Nah, disitu Kalian bisa Menggerakkan Petanya ya Sesuaikan dengan Titik yang warna biru Itu tempat tinggal Nah, dengan Menekat tombol tersebut Kalian bisa Memperbesar Lama kecil Petanya Sehingga Kalian mempermudah Menentukan dimana Lokasi tempat tinggal Kalian Nah, cari alamat Kalian ya Tinggal kalian Geser aja Petanya Kalian gerakan Cari sesuai Dengan alamat Yang sudah Kalian tuliskan Tadi Nah, jika kalian Bingung Disini mencari Dimana sih Posisi rumah Kalian Nah, disitu Di pojok Kiri atas Ada peta Dan ada satelit Yang bisa Kalian lihat Ya, kalau Kalian bingung Menentukannya Dimana Posisi rumah Kalian Nah, kita Letakkan aja Disitu ya Terus Kalian minimaskan Lagi Dan disitu ada Kotak centang Yang perlu kalian Klik Ya, tinggal Klik aja Dan simpan Alamat Oke, jangan sampai Salah untuk Menitikan Koordinat Rumah Kalian Karena akan Bertampak Pada zonasi Dari jarak Rumah Ke jarak Sekolah Nah, disini Ada pilihan Sekolah-sekolah Yang terdekat Dari rumah Kalian Ya, disitu Ada radiusnya Berapa kilo Berapa kilo Ya, nah Kalau kalian Mendaftarkan Yang paling dekat Daftarkan Yang paling Nomor Satu Disitu Nah, disitu Ada radiusnya 1,7 km Ya, kalau kalian Mendaftarkannya Klik Selesai Nah, kalian Pilih lagi Bisa kalian Pilih lagi Sampai 5 kali Disini ya Kalian Ingin Mendaftarkan lagi Di SMA mana Tinggal kalian Klik Ukur Saja Ini pilihan Kedua Kalian Klik Ukur Nah, disitu Ada 3,3 km Ya Jaraknya Jarak dari rumah Kalian Ke sekolah Tinggal klik Selesai Ukur lagi Kita cari Yang paling dekat Antara rumah Kalian Karena kita Menggunakan Jalur Zonasi Kalau kalian Menggunakan Jalur yang lain Itu tidak Menggunakan Zonasi Ya Prestasi Nah, ingat Disitu ada info Di samping Kanan Bisa kalian Baca terlebih Dahulu Itu Tulisan ukur Karena Anda hanya Bisa Mendaftar ke Sekolah Yang telah Diukur Rutenya Pengukuran Rute Maksimal 5 sekolah Maksimal 5 sekolah Karena Ini untuk Menentukan Kalian Memilih 3 sekolah Yang paling Terdekat Dari rumah Kalian Nantinya Ya Kalau Kalau Kalian Ingin Memilih 3 Tidak Masalah Di Bagian Ini Ya Kalau Kalian Ingin Memilih 5 Rute Lebih Bagus Lagi Ya Supaya Kalian Bisa Memilih Mana Sekolah Yang Paling Dekat Dari Rumah Kalian Karena Kita Mengukur Jarak Antara Rumah Dan Sekolah Ada Tulisan Maksimal 5 Sekolah Oke Kita Klik Selesai Nah Disini Sudah Kita Pilih 5 Sekolah Sesuai Dengan Urutan Jarak Yang Paling Terdekat Dan Terjauh Nah Klik Lanjutkan Oke Nah Disini Ada Pilihan Sekolah Tujuan Nah Pilihan Sekolah Tujuan Hanya Tiga Saja Yang Bisa Kalian Pilih Sesuai Dengan Rute Yang Telah Kalian Tentukan Tadi Sesuai Dengan Rute Yang Kalian Tentukan Tadi Ada Lima Rute Yang Kalian Tentukan Ya Kalian Bisa Mengambil Tiga Yang Paling Terdekat Saja Supaya Kalian Bisa Bersaing Dengan Zona Yang Lebih Dekat Lagi Oke Disitu Sudah Terpilih Tiga Sekolah Kita Klik Pilih Sekolah Nah Disini Ada Biodata Kalian Yang Sudah Kalian Isi Di Awal Tadi Sekolah Asal Data Diri Dan Pilihan Berkas Yang Sudah Kalian Upload Tadi Ada Tiga Berkas Kaka Tomisili Dan Surat Keterangan Lulus Ada Pilihan Sekolah Ada Sekolah SMA 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 Nah Jika Sudah Fix Kalian Klik Simpan Data Pendaftaran Nah Ini Sudah Hasil Finish Kalau Kalian Sudah Mengklik Ini Kalian Tidak Bisa Mengubah Lagi Pilihan Sekolah Lain Karena Kalian Sudah Mengklik Simpan Dan Mengakhiri Pendaftaran Nah Disitu Ada Nomor Pendaftaran Anda Ingat Ada Data Yang Ditampilkan Di bawah Ini Dalam Proses Verifikasi Nah Disitu Ada Cetak Bukti Pendaftaran Cetak Bukti Pendaftaran Anda Ada Cetak Surat Pernyataan PPDB Bisa Kalian Lihat Disitu Ada Pilihan Sekolah Kalian Yang Sudah Kalian Tentukan Cetak Dan Pendaftaran Cetak Cetak Data Pendaftaran Kalian Download Untuk Bukti Kalian Sudah Mendaftar Di Tiga Sekolah Tersebut Oke Nanti Ini Di Print Out Kalian Download Aja Dulu Klik Yang Tanda Untuk Save Bisa Langsung Print Kita Save Dulu Kita Download Simpan Sesuai Dengan Keinginan Kalian Simpannya Dimana Nah Jika Sudah Kita Download Lembar Surat Pernyataan PPDB 2021 Ini Untuk Membawanya Ketika Daftar Ulang Nanti Kita Simpan Juga Formnya Untuk Kita Bawa Saat Daftar Ulang Ketika Kita Dinyatakan Lulus Di Sekolah Tersebut Dan Harus Diberi Matrai Oke Jika sudah Tersimpan Kedua-duanya Sudah Terdownload Kedua-duanya Kita Bisa Kembali Ke sini Nah Ini Adalah Akhir Dari Proses Pendaftaran Jika Sudah Selesai Kalian Tinggal Klik Lockout Atau Keluar Saja Nah Inilah Cara Untuk Mendaftar Di Sekolah SMA Oke Terima Kasih Nah Bagaimana Penjelasan Tadi Mudah Kan Nah Jadi Seperti Itulah Cara Mendaftar Di Laman PPDB Digboot Kalbar Prop Dot Go Dot Id Dengan Menentukan Jalur Terlebih Dahulu Serta Menentukan Keinginan Kalian Apakah Ingin Masuk SMA Atau SMK Jadi Persiapkan Diri Kalian Pada Tanggal 15 Juni Sampai 22 Juni 2021 Ini Oke Jangan Sampai Kelewat Dalam Mendaftar Diri Kalian Ke Jenjang Selanjutnya Oke Saya Yiria Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatu Sampai Jumpa Di Video Tutorial Berikutnya Sampai